Saya ingin bersama dengan saudara merenungkan tentang Emanuel hari ini, bukan dengan perspektif suasana saja, meskipun kata Emanuel ada spektrum suasana, nah pasti ya suasana Emanuel, tapi terutama apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Emanuel, kita membaca bukan dari Matius, mari kita membaca dari Yesaya, karena ayat ini atau perkataan ini aslinya bukan dari Matius, tapi dari Yesaya, yaitu pasal yang ke-7, mari kita membaca bagian ini, 17 ayat saya, Yesaya pasal yang ke-7, saya baca, dalam zaman Ahas bin Yotam bin Usyia, Raja Yehuda, maka rezin Raja Aram, dengan Pekka bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, yaitu Ahas ini, Aram telah berkema di wilayah Efraim, maka hati Ahas dan hati rakyatnya, gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutang bergoyang di tiup angin, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syar, Yahsyuf, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya Padang, pada Padang, tukang, penatu, dan katakanlah kepada, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan Amararizin dengan Aram dan anak Remalia, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia, telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel, sebagai raja di tengah-tengahnya, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu, dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik, dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Itu dalam terjemahan yang lain, yang sangat menginspirasi Agustinus 9b, jikalau kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak akan mengerti, credo ut intelligam. Tuhan melanjutkan firmannya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Alamu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Isai, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Sesungguhnya, seorang perempuan muda, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, sebab sebelum anak itu tahu, menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya, yang kau takuti, akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu, dan atas rakyatmu, dan atas kaum keluargamu, hari-hari seperti yang belum pernah datang, sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan kami sudah membaca firmanmu, berkaitan dengan Immanuel yang mungkin terdengar asing bagi telinga kami, mungkin bukan berita yang menarik untuk kami, mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tidak seperti yang kami bayangkan, tidak seperti yang kami mau rasakan pada hari ini, tapi kami mohon supaya engkau berbicara, sekali lagi menyapa kami, bukan sesuai dengan apa yang kami inginkan, yang kami senangi, tapi sebagaimana firmanmu menyatakan kepada kami. Seperti Tuhan pernah menyatakannya kepada ahas, orang yang acu-ta'acu, yang tidak taat, yang begitu dingin, kami pun Tuhan memiliki kemiripan seperti itu, dan kiranya Tuhan juga berbelas kasihan kepada kami, engkau yang tidak tergantung kepada kesalahan kami, berkenan untuk menyatakan berita Immanuel juga pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong hambamu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, dan berkati setiap orang yang hadir, setiap daripada kami yang ada di ruangan ini, kami yang mendengarkan, kami berdoa supaya engkau memberkati kami semua, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya sudah kita sudah membaca tadi ya, pengertian tentang Immanuel, saya tidak tahu waktu sudah membaca ayat-ayat ini, sudah dapat apa di dalam pembacaan tadi. Mungkin sedikit lebih gampang waktu kita buka Matius ya, waktu kita membaca Matius, mengutip ya, saya Immanuel, Immanuel God with us, Allah beserta kita. Soalnya salah satu kebutuhan di dalam kehidupan manusia itu adalah penyertaan, accompaniment kalau dalam bahasa Inggris ya, accompaniment. Ada orang yang barengin kita gitu ya, regardless daripada kita penakut atau tidak penakut, mungkin kita juga bukan tipan penakut sih ya, tapi kita butuh lah ya orang yang nemenin gitu ya. Kadang-kadang kita sebetulnya bisa mengerjakan sendiri, tapi kita mengharapkan ada orang yang ada di samping kita, supaya lebih ada. Persekutuan meskipun mungkin dia juga tidak terlalu banyak bantu ya, di dalam hal itu, tapi paling enggak ada barengannya. Saya pikir salah satu yang dibutuhkan manusia ya ini ya, accompaniment. Lalu waktu kita mendengar Immanuel, Allah beserta kita, tendensinya adalah, kita mengerti kalimat itu sesuai dengan kebutuhan yang saya bayangkan tadi. Sekali lagi, waktu saya mendengar istilah Immanuel, Allah beserta kita, saya coba fit, bikin itu fit sesuai, dengan kebutuhan saya yang perlu ditemenin tadi gitu. Lumayan juga kan suai, paling enggak saya minta ditemenin Tuhan, bukan ditemenin penjahat atau setan dan sebagainya gitu kan ya. Ini kan minta penyertaan Tuhan, bukan minta penyertaan setan gitu. Tapi apakah Immanuel itu suai artinya di dalam Alkitab gitu? Apa sih suai artinya Immanuel di dalam Alkitab? Menurut Yesaya. Kalau sudah membaca suai di dalam konteks ini ya, Immanuel itu di dalam konteks kerajaan, ini bicara tentang kerajaan, bicara tentang kingdom. Kita enggak bisa miss perspektif ini suai, perspektif kingdom, perspektif kerajaan. Namely suai di dalam satu keadaan yang luar biasa genting, seperti yang dilihat oleh Ahas ya, ketakutan suai, karena ada dua kerajaan ya, Israel dan Syria atau Aram disini dalam bahasa Indonesia ya, yang bersatu mau menyerang Yerusalem. Ini konteksnya suai. Lalu di dalam ketakutan seperti itu ya, dia bukannya percaya, tapi enggak percaya sampai ada kalimat itu ya, yang menginspirasi Agustinus itu 9B. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tapi kayaknya Ahas enggak percaya suai, dia di dalam ketakutannya ya, karena ada dua kerajaan yang akan menyerang Yerusalem, lalu terus kemudian Tuhan mengutus Yesaya, menyampaikan berita Immanuel ini. Waktu sudah baca di dalam bagian ini ya, ada, apa ini suai, pembicaraannya kayak enggak nyambung gitu, antara Yesaya dengan Ahas itu. Bukan karena enggak mengerti ya, dan juga bukan karena masing-masing itu autis, bukan saya. Tapi menunjukkan alangkah Ahas ini betul-betul adalah orang yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi itu enggak bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bagi Yehuda, saya refer to Ayat 10 saya, waktu setelah Yesaya mengatakan kalimat itu, kemudian dia mengatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati paling bawah, sesuatu dari tempat tertinggi di atas, disuruh minta tanda. Kan kamu susah percaya kan, kamu di dalam ketakutanmu teruskan ada dua arah aja itu, mau mengepung Yerusalem bagaimana. Terus Yesaya sudah mengatakan, itu tidak akan sampai hal itu, tidak akan terjadi. Masih enggak cukup, masih enggak cukup sampai, oke, masih susah percaya kan ya, susah percaya, oke. Minta tanda, silahkan minta tanda, yang dari dunia orang mati, berarti ini tanda yang sulit saya, bukan tanda sembarangan. Minta tanda dari dunia orang mati, paling bawah sesuatu dari tempat tertinggi, yang paling atas, tapi dijawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Wah ini kalau sudah baca kayak begini, seperti kayak orang rohaninya baik ya, inilah orang reform, enggak perlu tanda-tandaan gitu kan ya, mesti bergumul cari kehendak Tuhan gitu kali ya. Oh tidak saya tidak, tapi jangan ditafsir sebaliknya ya, yang Alkitab dia sebetulnya yang minta tanda, bukan itu saya, tapi di dalam konteks ini sih iya, karena Tuhan minta supaya, Yesaya menyampaikan kepada Ah, supaya dia minta tanda, tapi dia enggak berani minta tanda, enggak berani minta tanda, itu bukan ekspresi kerendahan hati. Ini enggak jujur, waktu dia bilang saya tidak mau mencobai Tuhan. Sebetulnya dia mengatakan kalimat ini, dari ketidakpercayaannya. Ketidakpercayaannya. Kamu enggak mau minta tanda berarti, sampai apa sih? Kalimat berikutnya, baiklah dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah ku juga? Enggak enggak dengar kalimat ini di suasana Natal ya? Enak enggak sih suyek? Kalimat penghakiman gitu loh, di suasana Natal ya. Mungkin saudara pikir ya inilah, reform ya selalu kayak begini kan, suka aneh-aneh kayak begini, sementara orang lain seneng-seneng, dia keluarin kalimat penghakiman lah. Denominasi ekstrim gitu ya. Sudah jangan bilang kita lah suyek, sudah baca Yesaya aja ini Yesaya kok yang ngomong, saya cuma kutip di sini. Dan waktu kita membicarakan tentang Immanuel, itu spektrum suasananya adalah ini suyek, penghakiman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah ku juga? Sebelum kalimat Immanuel. Sebelum suyek, just sebelum. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda, mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sudah rasa ada sesuatu yang gak nyambung ya di dalam cerita ini kan ya. Kalau saya mungkin Yesaya, saya gak akan ngomong kayak begini, tapi gak berani jadi Nabi palsu ya suyek. Mungkin sudah, karena kamu gak berani minta tanda, karena ketidakpercayaanmu, maka tidak akan ada tanda apa-apa bagimu, dan ketahui lah, bahwa dua kerajaan itu akan menyerang engkau, karena kamu gak percaya. Selesaikan ya. Itu mulus ya flownya gitu. Flownya mulus di dalam cerita ini. Tapi di dalam ketidakpercayaan Ahas, enggan minta tanda, pura-pura gak mau mencobai Tuhan, seperti kerendahan hati, kenyataan yang tidak, tapi Tuhan jalan terus. Immanuel gitu. Immanuel itu diberikan pada orang-orang yang, sama sekali gak layak untuk menerima berita itu sih. Ahas ini sama sekali gak layak untuk menerima berita Immanuel. Padahal suai waktu Tuhan memberikan berita penyertaan, itu betul-betul sesuatu yang sangat dibutuhkan dia. Tapi entah bagaimana suai, kekhawatiran dia terhadap dua raja, itu kesulitannya dan sebagainya, bahaya yang dia pikirkan lebih besar daripada janji Tuhan. Lebih besar. Sehingga berita itu waktu disampaikan, seperti kayak pembicaraan sepihak dari Tuhan. Sekali lagi suai, yang menyatakan, unconditionality, kalau ada istilah ini ya, dari pekerjaan Tuhan, dari anugerah Tuhan. Unconditional. Memang di dalam Alkitab, suai di dalam bagian lain, kita melihat ada bagian-bagian conditional. Tapi disini suai kalau suai membaca, ini bagian yang menekankan unconditionality. Ini sama sekali gak dikondisikan oleh, gak ada syarat manusia untuk mendengar kalimat ini suai. Sama sekali gak ada syarat naik. Ini bukan dari Ahas, seperti yang mengatakan, seperti Maria, oh kiranya terjadilah sesuai dengan perkataan Tuhan, aku ini hambamu. Bukan suai, bukan itu. Bukan. Immanuel bukan muncul di dalam konteks itu. Immanuel muncul di tengah-tengah konteks orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab suai, ada satu ayat yang sangat mencintai, waktu dikatakan Tuhan itu mati, di atas kayu salib. Bahkan sebelum kita bisa percaya ketika kita masih menjadi setrunya, dia sudah mati bagi kita suai. Waktu kita masih menjadi setru Allah, dia sudah mati bagi kita. Ini Immanuel suai. Di tengah-tengah ketidaksiapan kita mendengar berita ini, Tuhan memberikan berita Immanuel. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Gak akan ada itu ya, gak akan terjadi. Tetapi kalau sudah baca, kita gak akan lanjutkan pembahasan ya. Tetap ada penghukuman juga setelah itu. Bukan gak ada suai, karena ketidakpercayaan itu. Tapi untuk sementara depending terlebih dahulu. Ya, penghakiman Tuhan. Yerusalem suai, menerima berita Immanuel, ya sekali lagi suai, bukan di dalam konteks, saya ini perlu penyertaan, kayaknya kesepian hidup, terus kemudian, ah Tuhan datang menemani saya. Saya ada teman dan sebagainya. Bukan suai, tapi di dalam konteks peperangan, di dalam konteks kerajaan yang sedang berperang. Immanuel bahkan di dalam Matius, kalau kita refer to Yesaya, bukan dibicarakan di dalam konteks teologi, eksodus seperti yang seringkali kita bicarakan, yaitu Allah yang tinggal bersama-sama dengan umatnya, God in the midst of his people, eksodus, tabernakel, teologi, saudara masih ingat, saya sudah sering bahas bagian ini ya, Allah ada bersama-sama dengan Yohanes 1 suai, Allah berkema di tengah-tengah umatnya, itu Immanuel juga, karena Immanuel, tapi Immanuelnya Matius bukan itu suai, bukan refering to tabernakel teologi, sedikit hubungannya dengan tabernakel teologi, di dalam eksodus, tapi lebih berkait dengan David the kingdom, ini berarti jargon bicara tentang kerajaan suai, dan kerajaan yang berperang. God with us, bagi siapa suai, orang yang mengerti konsep kerajaan ini. Maka suai, waktu kita membicarakan tentang Immanuel, saya pikir kita tidak bisa tidak, kita harus memikirkan tentang Kristus, di dalam jabatan raja, karena David the kingdom itu membicarakan, turunannya ya, nanti juga akan menjadi raja, yaitu raja di atas segala raja, Immanuel di dalam pengertian raja, kalau sudah membaca 2 Samuel 23, ayat 5, disitu juga ada, kita baca suai bagian ini ya, perkataan ya, di dalam konteks Daud ya suai, ini ayat yang penting, waktu kita ingin membicarakan tentang Immanuel, saya membaca ayat yang ke, dimai, bukankah seperti itu, keluargaku di hadapan Allah, ini perkataan Daud yang terakhir, sebab ia menegakkan bagiku, suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala galannya, dan terjamin, sebab segala keselamatanku, dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya, saudara melihat disini, gambaran bahwa Tuhan, akan mengukuhkan kerajaan Daud, dia menyertai Daud, David's house family, keluarga Daud, akan disertai oleh Tuhan, dibikin secure, kenapa suai, karena Allah ada, bersama-sama dengan keluarga Daud, nah inilah suai, kalau sudah membaca, di dalam konteks Yesaya, itu yang sedang ditegukan, di dalam kehidupan Ahas, meskipun Ahas tidak layak, tapi karena ada janji, kepada Daud, bahwa Tuhan akan mengekalkan, kerajaan ini, bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud, seseorang yang, pandai berjuang, dan seterusnya, dan seterusnya, tetapi karena anugerah Tuhan, maka kerajaannya, menjadi kerajaan yang kekal, sudah membaca, di dalam cerita, tentang Daud, Daud ingin mendirikan rumah, bagi Allah, lalu pada akhir cerita itu, kita tercengang, karena akhirnya, Tuhan yang mendirikan rumah, bagi Daud, bukan Daud, yang mendirikan rumah, bagi Allah, tapi pada akhirnya, kita mengkonfirmasi, sekali lagi, bukan, bukan kamu kok, yang bekerja bagi saya, saya yang bekerja bagi kamu, sekali lagi suai, ini terakhir, di dalam kehidupan Daud, ini dia ingat, lihat ke belakang, kebaikan Tuhan, begitu banyak menyertai dia, ini terakhir suai, terakhir, saya kasih engkau yang terbaik, lalu di dalam gambaran itu suai, Tuhan mengatakan, bukan, bukan kamu kasih saya yang terbaik, saya akan kasih kamu yang terbaik, bahkan terakhir pun, tetap saya yang kasih kamu yang terbaik, bukan kamu yang kasih saya yang terbaik, Daud dibikin humble suai, di dalam keadaan seperti itu, saya bukan mengatakan, waktu dia mau, mengatakan itu berarti dia congkak, kita tidak bicara kecongkaan di sana, jadi kita juga jangan spekulit, tapi sekali lagi suai, kalau kita membaca di dalam gambaran ini ya, Immanuel, itu sekalian diberikan, di dalam janji, yang pasti kita harus mengerti, di dalam konteks anugerah Tuhan, tidak bisa tidak suai, ini janji penyertaan Tuhan, diberikan kepada orang-orang yang bahkan, belum siap, tidak siap, untuk menerima janji tersebut, Kerajaan Daud, lalu kemudian, apa suai, janji Immanuel ini, yaitu bahwa, tanah dari dua raja, yang akan mengepung Yerusalem, itu akan dibiarkan deserted, akan dibiarkan sunyi, Immanuel, ya ada penghakiman, waktu kita membaca di dalam Yesaya, kalau kita baca komentari, memang banyak tafsiran, ya tafsirannya banyak sekali, siapa sih sebetulnya anak di situ, untuk kita orang Kristen, langsung referring to Jesus, memang ini kristological interpretation, Matthew, dari perspektif Matthew, tapi dalam Yesaya, ada konteks dekat sebetulnya, konteks dekat, pada saat itu, salah satu tafsirannya adalah, ya kemungkinan besar adalah, Hiskia, Raja Hiskia, the one who ruled in righteousness, Immanuel, itu akan bangkitnya seorang raja, yang akan memerintah di dalam keadilan, menggantikan sistem pemerintahan, yang tidak adil di dalam dunia ini, ada ketidakadilan di dalam dunia, ada violence, ada kekerasan, lalu kemudian, akan ada bangkit seorang raja, yang memerintah di dalam kebenaran, dan keadilan, saya pernah bahas, saya bagian ini, waktu kebenaran keadilan, mungkin yang muncul di dalam pikiran kita, waktu kita bicara keadilan, mengutomatis pop up, di dalam pikiran kita, mungkin adalah orang-orang jahat, para koruptor itu, kapan masuk penjara, kita bicara keadilan, langsung pikiran kita adalah, judgment for the wicked, keadilan, saya percaya konsep ini ada, memang di dalam konsep Alkitab, bahwa yang menabur kejahatan, akan menuai kejahatan, itu juga konsep Alkitab, betul, tapi konsep righteousness, jauh lebih limpah daripada itu, bukan judgmental kita, terhadap the wicked, dan sebagainya, karena pikiran seperti begini, kalau kita tidak di api, bisa membawa kita kepada, penghayatan diri yang self-righteous, righteousness, kalau di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kehidupan Kristus, itu tidak bisa dibisahkan dengan, mercy, compassion, belas kasihan, keadilan, kebenaran, itu include mercy, compassion, waktu Yesus hadir, di dalam, dia, memerintah dengan keadilan, maksudnya apa, maksudnya dia, berbelas kasihan kepada, orang-orang yang tertindas, that is righteousness, 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 itu berarti, kita punya hati, untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang defenseless, orang-orang yang tidak bisa membela diri mereka sendiri, orang-orang yang selalu diinjak-injak, dan sebagainya, itu righteousness, saya, saya melihat disini, righteousness itu tidak bisa dibisahkan dengan belas kasihan, righteousness bukan hanya, orang jahat mesti dihukum, itu terlalu selu, konsep seperti itu, kalau kita orang Kristen pikir, seperti begini, tok, sangat-sangat dangkal, mungkin di dalam, kepercayaan lain juga pikir, yang lebih dalam lagi, jangan-jangan daripada ini, kalau kita cuma berpikir, righteousness atau keadilan, kebenaran itu adalah orang jahat, mesti dihukum, waktu Yesus menyatakan righteousness, di dalam dirinya, dia sendiri yang, mati di atas kayu salib, that's the new righteousness, siapa yang dihukum di sana, Yesus, penyataan daripada God's righteousness, Emmanuel, maka sekali lagi, waktu kita memikirkan tentang ini ya, Jangan lupa menyertakan, jabatan Kristus, khususnya jabatan Raja, itu pengertiannya apa ya, pengertiannya apa, kalau kita baca, dalam tulisan Calvin, ada beberapa poin, yang sekali lagi kita bisa, angkat ya, yang pertama, jangan lupa, waktu kita bicara tentang, Kingdom of God, Kingdom of God, Kingdom of God, itu, eskatologikal, promise yang diberikan oleh, Kristus itu bukan, disini dan sekarang, kegenapan ya, tapi dalam dunia akan datang, disini dan sekarang, kita masih menanti, saudara perhatikan ya, musik-musik ya ini, kutip backbis ya, musik-musik yang dipengaruhi, eskatologi Kristen, kalau saudara memperhatikan, selalu ada, point of rest, point of rest, berhenti, seperti kayak kehidupan manusia, Tuhan kadang-kadang, menyediakan solusi, di dalam kehidupan kita, untuk pergumulan kita, yang terlalu berat ya, berhenti sebentar, tapi berhenti disini, ini bukan akhir sih, ini loh sih, kita ambil contoh ini, laku ini, misalnya ini lagu nomor dua ya, mi fa sol mi re do, re mi re la re, mi fa sol mi re do, re mi re do do, ada certain rest kan disitu kan, sampai situ kan kita berhentikan ya, tapi ini kan bukan akhir lagu kan ya, sebetulnya masih bisa ngikutin saya gak ya, ini kan lagu berhenti disini kan ya, tapi bukan selesai disini kan lagunya kan, tapi dia kita diberikan certain solusi perhentian, resolve sampai disitu, ya satu sisi, kita bisa ngasuh sebentar, sisi yang lain, kita punya longging, eschatological longging itu, akan jalan terus gitu, ini gak dibikin koma terus, Kapan gak sona gitu ya Masih kurang berapa bar Di terakhir baru dikasih do gitu misalnya Kita bisa losing passion kayak begini Kalau Tuhan cuma memberikan kepada kita Point of rest betul-betul di terakhir kehidupan kita Saya pikir kita semua gila Gak kuat saya ngademin kehidupan ini Maka di dalam hidup itu ya Dikasih certain rest Waktu dikasih rest Itu To certain extent menyelesaikan problem yang di belakang Another extent Mengarahkan kita bahwa kita belum selesai Ini jalan lagi gitu masih ada pengharapan di depan That is Christian Eschatology Pentecostal itu kan Mengenapi nubuatan Joel betul kan ya Atau inilah Matthius Mengenapi kan ya Immanuel mengenapi siapa? Mengenapi Yesaya Nubuatan digenapi di dalam Matthius Sebelumnya bahkan sudah digenapi di dalam Hiskia Tapi di dalam Hiskia Sudah digenapi Belum selesai juga Perlu pengenapan lebih besar lagi Di dalam Yesus Christus Yesus Christus lahir Ini juga belum selesai Karena dia akan datang kembali Sudah bisa ngikutin ya ini ya Layer, layer, layer Satu sisi ini adalah rest Penyelesaian terhadapnya di belakang Sisi yang lain titik ini Mengarahkan kita kepada pengharapan Yang lebih lagi di depan Calvin mengatakan Happiness yang dijanjikan Christus Rest not in earthly prosperity Tapi di dalam future life Di sini Tuhan bisa memberikan kepada kita Berkat Memberikan kepada kita Immanuel Mini Immanuel Partial fulfillment Kita bisa ngasuh sebentar Tapi jangan lupa Still in spiritual war Jangan ngasuh kelamaan Sudah sampai ketiduran Apalagi gak bawa minyak Seperti gadis bodoh itu ya Gak bawa minyak Tidur Bener-bener tidur Tidur Waktu Yesus datang Mereka gak siap Immanuel Yang kedua Kalau kita belajar dari Calvin Tentang ini ya Christ King Lee Office Jangan lupa tadi Yang kita sudah singgung ya Spiritual war Orang gak bisa mengerti Immanuel Kalau dia gak mengerti Konteks peperangan Khususnya peperangan rohani Dalam pengertian ini ya Memang di Yesaya Konteksnya adalah peperangan jasmani Tapi setelah post New Testament Kita mengerti Dalam konteks spiritual Waktu kita bicara Immanuel Itu berarti Tuhan menyertai kita Supaya kita boleh Berperang dengan berani Fight courageously Against our spiritual enemies Ini Supaya Menjauhkan kita Dari bahaya Kendor Bahaya Komplesensi Bahaya Menyenangkan diri sendiri Bahaya ngasuh terlalu lama Dan sebagainya Bahaya menjadikan Konfinensi Itu sebagai The new idol Di dalam kehidupan kita Berhala yang baru Semuanya Mesti lebih Konfinen Lebih konfinen Gak konfinen Sedikit kita langsung Protes Kita rasa hidup Sudah gak terlalu praktis lagi Kalau sudah mulai Gak konfinen Semuanya mau cepat Kita bahkan Mengarahkan semua teknologi Kalau bisa menuju Kepada Konfinensi Konfinen Konfinen Semuanya menuju Kesana Lalu bersama Dengan itu Jadi apa Kita kehilangan Aspek Yang sangat penting Yaitu Fight courageously Fighting spirit Fighting spirit Seperti yang seringkali Dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong Tapi jalanan Fighting spirit Seni berperang Salah satu yang Perlu itu adalah Know your Spiritual enemies Jangan salah musuh Fighting spirit Fighting spirit Siapa yang Lu fight itu Siapa Ada orang Fighting spiritnya Tinggi Tapi pilih musuhnya Salah Aduh Buang-buang tenaga Tetangga Dia jadi ribut Melulu Lalu dia bilang Saya punya fighting spirit Ya memang sih Fighting spirit Fighting spiritnya Kena ke orang-orang Yang salah Mungkin bahkan Keluarga sendiri Suami Istri Fighting spirit Di dalam keluarga Suami Dan istri Dan anak Dan mertua Dan menantu Perempuan Semua Inviting spirit Tapi waktu kita Membaca di dalam Alkitab Konteks tentang Spiritual war Salah satu Yang kita Pasti gak boleh Salah Itu mengenal Siapa sih Enemisnya Itu sebetulnya Siapa Kalau boleh kutip Paulus Enemis kita Itu bukan Bukan darat Dan daging Ya bukan Kita gak bertempur Melawan manusia Tidak Bertempur Melawan manusia Itu namanya Fundamentalis Kalau di dalam Agama Termasuk Kekristenan pun Pernah salah Di dalam hal ini Waktu dulu Di dalam jaman Abad pertengahan Jadi fundamentalis Pakai violence Juga Kenapa Karena gak Kenal Siapa enemy Yang sesungguhnya Mereka pikir Agama lain Itu enemy Mereka Memerangi Agama lain Immanuel Seharusnya Menolong kita Untuk bisa Mengenal Our spiritual Enemis Dosa Dosa Kita Diri kita Sendiri Iblis Spiritual Enemis Jangan lupa Bahwa Kingdom Of God Disini Yang dibicarakan Di dalam Konteks Immanuel Itu Pengertiannya Spiritual Waktu Yesus Lahir Herodes Ketakutan Luar biasa Sampai Semua Anak Apa itu Dibawa Umur 2 Semuanya Dibunuh Overreaksi Sama Bayi Ketakutan Ini Raja Agak Banci Tentara Sama Bayi Ketakutan Lucu Gak Ini Ibaratnya Kita Mau Melawan Kecowak Pake Bomatum Overreaksi Overreaksi Cuma Bayi Gimana Nanti Kalau Jadi Besar Tapi Kenapa Bisa Overreaksi Seperti Itu Karena Herodes Gak Mengerti The Spiritual Nature Of God's Kingdom Kalau Yesus Berjumpa Dengan Pilatus Pun Dia Mengatakan My Kingdom Itu Bukan Bukan Dari Sini Bukan Ini Another Kingdom Yang Akan Menghancurkan Kingdom Yang Dibangun Di Dalam Dunia Ini Tapi Bukan Menghancurkan Dengan Cara Fisikal Bukan Dengan Cara Just Money Tapi Dengan Sistem Pemerintah Yang Berbeda Yaitu Dengan Apa Kalau Kita Melihat Raja Di Perjanjian Lama Itu Diurapi Dengan Minyak Diurapi Dengan Minyak Itu Menunjuk Kepada Rokudus Sudah Mesti Jelas Bagian Ini Di Perjanjian Lama Itu Di Perjanjian Lama Dulu Orang Mempersembahkan Domba Domba Itu Menunjuk Kepada Kristus Setelah Kristus Datang Kita Bawa Domba Lagi Di gereja Kalau Kita Bawa Itu Namanya Penghujatan Seperti Lu Anggap Yesus Belum Datang Lu Bawa Domba Lagi Ke Gereja Sekarang Saya Teruskan Dulu Di Perjanjian Lama Itu Pengurapan Pakai Minyak Sekarang Kita Bawa Minyak Lagi Di gereja Kenapa Karena Rokudus Sudah Dicurahkan Di Pentakosta Kalau Sudah Bawa Bawa Minyak Lagi Di gereja Itu Sudah Tidak Menghargai Pencurahan Rokudus Sama Seperti Bawa Domba Lagi Sudah Nanggep Tidak Poin Ini Sudah Digenapi Di dalam Perjanjian Baru Bukan Physical Oil Bukan Ini Bicara Tentang Spiritual Oil Orang Masih Tidak Ngerti Tahun 2000 2017 Hampir Lagi 2018 Masih Tidak Mengerti Bagian Ini Sama Seperti Orang Gak Ngerti Masih Bawa Domba Ke Gereja Sama Sebetulnya Prinsip Bukan Physical Oil Tapi Spiritual Oil Jangan Menghujat Roh Kudus Karena Roh Kudus Sudah Dicurahkan Jangan Yang Asli Sudah Datang Masih Kita Tetap Pakai Bayang Yang Lama Dari Perjanjian Lama Itu Penghinaan Terhadap Tuhan Dosa Yang Luar Biasa Serius Waktu Kita Memerintah Karena Kita Bicara Bukan Physical Oil Kita Bicara Spiritual Oil Sudah Membaca Mas Moore 45 Bicara Spiritual Oil 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 Of Gladness Suka Cita Ini Memerintah Bukan Dengan Kekerasan Tapi Dengan Suka Cita Pemerintahan Orang Orang Yang Bersuka Cita Di Dalam Tuhan Dengan Ini Kristus Memerintah Gak Mungkin Bentur Gak Mungkin Bentur Tapi Bentur Dengan Cara Dunia Iya Tapi Bukan Bentur Di Dalam Pengertian Fisi Gak Mungkin Karena Kita Bukan Pakai Pedang Yang Sama Bukan Kita Bukan Menggunakan Senjata Yang Sama Di Dalam Pemerangan Rohani Itu Tidak Tapi Dengan Caranya Tuhan Dengan Bijaksana Tuhan Saya Kutip Kategismus Tentang Kingly Office Of Christ Our Eternal King Yesus Emmanuel Who Governs Us And Who Guards Us And Keeps Us In The Freedom He Has Won For Us Raja Kita Yang Kekal Itu Memerintah Kita Dengan Firman Dan Dengan Roh Memerintah Dengan Firman Dan Roh Sementara Raja Di Perjanian Lama Diurapi Dengan Minyak Kereja Diurapi Dengan Roh Kudus Memerintah Dengan Roh Kudus Bukan Dengan Pemerintahan Cara Perjanjian Lama Bukan By His Word Dengan Firmannya Dan Itu Menjaga Kita Memelihara Kita Di Dalam Kebebasan Kebebasan Yang Dia Berikan Karena Dia Sudah Menang Bagi Kita Lihat Ini Spektrumnya Emmanuel Emmanuel Itu Tuhan Sudah Berperang Mendahului Kita Dan Dia Menang Lalu Dia Memberikan Kepada Kita Kebebasan That Is Emmanuel 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 Itu berarti Sudah diundang Untuk masuk Di dalam cerita Kebebasan Yang disediakan Tuhan Kebebasan Apa Kebebasan Terserah Lalu Di dunia Ini Mau Ngapain Terserah Kamu Tidak Lagi Dijajah Oh Bukan Itu Masih Terjajah Juga Kalau Begitu Kebebasan Untuk Mencintai Tuhan Kebebasan Untuk Melaini Tuhan Kebebasan Beribadah Kebebasan Mencintai Sesama Kebebasan Untuk Mengorbankan Diri Seperti Yesus Kebebasan Untuk Inkarnasi Yesus Inkarnasi Di dalam Kebebasan Tidak ada yang Paksa Dia Yesus Mati Di atas Kayu salib Dengan Bebas Tidak ada yang Paksa Tidak ada yang Victimize Dia Sampai dia Tidak punya Choice Dia selalu Punya Choice Tapi Dia dengan Bebas Dia mengorbankan Dirinya Di atas Kayu salib Kita ingin Kekristianan Seperti ini Bukan Kekristianan Dipaksa Bukan Kekristianan Diteror Bukan Kekristianan Yang Dibentak Bukan Itu Anak kecil Tidak mengerti Kebebasan Tapi orang Dewasa Yang mengerti Kebebasan Dia menghargai Kebebasan Dia melakukan Hal-hal Yang berkenan Di dalam Konteks Kebebasan Dia tidak akan Menggunakan Kebebasan Untuk hal-hal Yang Tidak ada Perlunya Sekarang Saya tanah Kalau Saya Nenek Pakai komputer Ini Saya Pukul-pukulkan Ke kepala Saya Tanya Boleh Enggak Boleh Kan Ini Kebebasan Saya Betul Tapi Kalau Saya Melakukan Itu Saya Agak Gila Mungkin Sudara Akan Kasian Dengan Saya Tanya Boleh Saya Pukul-pukulkan Ini Ke kepala Saya Jawabannya Boleh Itu Komputer Komputer Lo Lo Juga Enggak Utang Barang Barang Lo Sendiri Itu Juga Palah Lo Sendiri Lo Mau Hancur Boleh Saja Tapi Konsep Kebebasan Kayak Begini Untuk Apa Ini Kebebasan Orang Gila Ada Orang Diberikan Kebebasan Oleh Tuhan Dia Bukan Menggunakan Kebebasan Untuk Mencintai Tuhan Tapi Untuk Destroying Herself Himself Dirinya Sendiri Dia Terus Menghancurkan Dirinya Sendiri Itu Orang Tuhan 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 Menang Bagi Kita Dan Dia Memberikan Kebebasan Kebebasan Itu Mahal Dibeli Dengan Darah Sendiri Lalu Tuhan Mau Supaya Kita Menikmati Kebebasan Itu Bagaimana Seperti Kristus Menikmati Kebebasan Seperti Kristus Menikmati Kebebasan Itu Yesus Menemonstratkan Kehidupan Yang Paling Bebas Di Dalam Dunia Ini Itu Ada Dalam Kristus Sudara Mau Bicara Kebebasan Ada Dalam Kristus Tapi Kebebasan Apa Kebebasan Sifatnya Paradoxical Yang Gak Bisa Dimengerti Oleh Dunia Karena Dunia Ini Egois Self Centered Untuk Dirinya Sendiri Waktu Kebebasan Semua Dipakai Untuk Diri Sendiri Bukan Untuk Sharing Dunia Gak Mengerti Konsep Kebebasan Seperti Ini Maka Kalau Kita Cuma Immanuel Di Dalam Pengertian Yang Gak Cocok Dengan Konsep Alkitab Akhirnya Kita Pakai Istilah Ini Untuk Tuhan Selalu Mengerti Saya Tuhan Tahu Kesulitan Saya Selalu Aranya Adalah God For Me Atau Paling Banteng God Paling Banter God For Us Tapi Orang Kayak Begini Gak Pernah Naik Kelas Gak Pernah Jadi Dewasa Untuk Memirkan Kapan Saya Untuk Tuhan Kapan Selalu Pikirnya Adalah God For Me God For Us Dia Gak Pernah Berpikir Kapan Dia Untuk Tuhan Kapan Maka Sekali Lagi Waktu Kita Merenungkan Immanuel Mari Kembali Kepada Alkitab Alkitab Yang Never Fails To Surprise Us Gak Pernah Gagal Untuk Mengejutkan Kita Karena Memang Kita Pengertian Terlalu Terbatas Kita Terlalu Punya Banyak Ekspektasi Kita Sendiri Termasuk Prejudis Prejudis Gak Harus Penilaian Negatif Prejudis Kita Punya Penilaian Dulu Sebelum Maksudnya Kita Expect Something Termasuk Bahkan Yang Positif Israel Waktu Dijanjikan Mesias Mereka Sudah Punya Prejudis Tentang Mesias Prejudis Apa Mesias Yang Akan Datang Nanti Akan Membangkitkan David The Kingdom Secara Fisikal Lalu Israel Kembali Akan Menikmati Golden Age Seperti Dalam Jamannya Salomo Daud Dan Mereka Punya Prejudis Tentang Mesias Prejudis Mereka Hati Hati Dengan Gambaran Prejudis Termasuk Kita Terapkan Dengan Kata Immanuel Kita Punya Prejudis Kita Sendiri Immanuel Maksudnya Ini Tuhan Beserta Saya Di Dalam Rumah Suasana Natal Keluarga Ngumpul Reuni Tuhan Di 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 Batu Barat Agian Gak Cocok Itu Kayak Eropa Disini Panas Gak Batu Barat AC Tapi AC Kurang Romantis Gitu Supaya Ada Suasana Sedikit Mirip Eropa Tapi Kita Gak Mau Panas Gambaran Gambaran Kayak Begini Terus Kita Tambah Immanuel Tuhan Juga Disini Romantis Tukar 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 Seperti Kristus Menjadikan Dini Juga Adalah Kado Romantis Itu Immanuel Terakhir Bukan Kita Baca Matius Masih Matius Karena Immanuel Munculkan Di Matius Kita Baca Kalimat Terakhir Immanuel Pengertian Spektrum Yang Terakhir Yang Kita Bahas Matius 28 Ayat Yang Terkenal Itu Masih Sangat Berkaitan Dengan Kristus Sebagai Raja Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Sorga Dan Di Bumi Segala Kuasa Otoritas Di Sorga Di Bumi Yesus Raja Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rokudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Segala Sesuatu Yang Terlaku Perintahkan Kepadamu Dan Ketahu Aku 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 Itu Siapa Yesus Yesus Itu Allah Yesus Yang Adalah Allah Yesus Mengatakan Aku Menyertai Kamu Immanuel Yesus Itu Allah Allah Menyertai Kita Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Apa Immanuel Immanuel Itu Bukan Di Living Room Tadi Yang Pintu Tertutup Hati-hati Kunci Semua Nanti Penjahat Masuk Oh Bukan Immanuel Itu Pintu Buka Lalu Go Out Pergi Sana Immanuel Kamu Keluar Jangan Menikmati Suasana Natal Disini Itu Bukan Immanuel Immanuel Pergi Pergilah Ini Bukan Pengusiran Pengutusan Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Baptiskan Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Seterusnya Ini Immanuel Karena Yesus Bila Aku Menyertai Kamu Immanuel Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Pengutusan Kita Tidak Bisa Mengerti Immanuel Tanpa Mengikut Sertakan Pengutusan Kalau Tidak Ada Pengutusan How To Understand Immanuel Immanuel Jadi Di Abuse Jadi Disalahgunakan Untuk Kebutuhan Keluarga Kita Sendiri Ini Juga Keluarga So Keakrakapan Satu Dengan Yang Lain Plus Immanuel Tapi Waktu Kita Baca Tidak Ketemu Ceritanya Karena Ini Bicara Tentang Memuridkan Orang Ada Di Luar Mengajak Mereka Untuk Mengenal Kristus Memuridkan Mereka Membaptis Di Dalam Nama Tritunggal Dan Seterusnya Itu Immanuel Aku Berserta Dengan Kamu Aku Menyertai Kamu Itu Immanuel Kiranya Tuhan Menguatkan Kita Mari Kita Masuk Di Dalam Doa Tuhan Kami Bersyukur Karena Tuhan Menolong Kami Untuk Terus Mengerti Engkau Mengenal Engkau Dan Ajar Kepada Kami Yang Seringkali Sulit Untuk Percaya Di Dalam Kedegilan Kami Kami Mirip Seperti Ahas Yang Bahkan Tidak Berani Meminta Tanda Yang Lebih Suka Di Dalam Kekuatiran Kami Di Dalam Kepicikan Kami Di Dalam Ketakutan Kami Tapi Kami Bersyukur Karena Engkau Adalah Allah Yang Terus Bergerak Tuhan Tidak Bergantung Kepada Kami Kami Bersyukur Tuhan Engkau Tetap Memberikan Immanuel Ini Sekalipun Banyak Di Antara Kami Tidak Siap Untuk Menyambut Dan Kami Bersyukur Karena Engkau Sabar Menanti Kami Untuk Terus Bertumbuh Untuk Terus Mengenal Engkau Di Dalam Pembacaan Kitab Suci Da'arakanlah Hati Kami Ini Untuk Melihat Kepada Pribadi Tuhan Yang Sudah Diberikan Pagi Kami Supaya Kami Pun Juga Boleh Memberi Diri Kami Kepada Tuhan Kami Rindu Tuhan Di Penghujung Tahun Ini Dan Ketika Sebentar Kami Akan Memasuki Tahun Yang Baru Jika Tuhan Mengendaki Kami Ingin Supaya Tuhan Yang Sudah Menang Kau Yang Naik Ke Sorga Sebagai Raja Di Atas Segala Raja Engkau Yang Memberikan Kepada Kami Berkat Pengutusan Juga Adalah Engkau Yang Memampukan Kami Untuk Bisa Menghidupi Hari-hari Kami Di Dalam Berkat Pengutusan Tuhan Terima Kasih Tuhan Untuk Semua Yang Tuhan Soberikan Dalam Hidup Kami Dan Kami Menyerahkan Sekali Lagi Jemaat Kami Semua Di Dalam Kehadiran Tuhan Di Penyertaan Tuhan Demi Yesus Kristus Kami Berdoa Kami Bersyukur Amin Tuhan Tuhan Terima kasih.